Halo guys, selamat datang di channel gue. Nama gue Arfandi Moko. Dan gimana kebar kalian hari ini? Apakah baik-baik aja? Well, hari ini guys, gue bakal ngebahas tentang 5 video vlog mengerikan yang berhasil direkam oleh para youtuber. Dan video-video kali ini asli serem banget, jadi kalian harus nonton sampe habis. So, buat kalian yang nonton sekarang nih, coba tegakin hp kalian dulu dan pencet tombol subscribe yang ada di sebelah nama gue. Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya ke depannya kalian bisa langsung dapat notifikasi jika gue upload video baru. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, inilah 5 vlog mengerikan dari para youtuber. Tapi sebelum itu, kita lihat bumpernya dulu. Pertama, ngubur mayat di hutan. Pada video kali ini, ada nih seorang youtuber yang namanya Andrew Dovey. Nah, ceritanya, dia ini lagi datang ke hutan di bagian Inggris sana guys. Dia ini bilang di dalam videonya, kalau dia kesana untuk mencari semacam kayak goa bawah tanah gitu. Pas nyampe disana, dia mulai ngecari-cari tuh di mana lokasi goa bawah tanah itu. Tapi, karena dia gak nemu-nemu nih, akhirnya dia memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke hutan. Dan saat dia lagi jalan ke dalam nih, tiba-tiba dari jarak jauh, dia ngeliat ada kayak orang yang lagi ngegali tanah gitu. Dia berhentikan buat ngeliat orang itu, dan ternyata guys, orang itu lagi ngubur mayat seseorang disitu. Wow, what the fuck? Someone diggin' a hole. They've got barley on. Covering the face. Where the hell is he going? Where the hell is he going? What the hell is this guy doing? What the fuck is he doing? Oh my god. What the hell is he dragging? He's got something. Guys, I think it's a body. Oh my god. Oh my god, he's dragging someone right now. Oh my god. Oh my god, he's burying a body. Holy shit. Can't stop shaking. Oh my god. What the hell is he burying a body? What the shit. Nah, kalau kalian nih ketemu psikopat kayak gini, apa yang kalian bakal lakuin? Coba kalian komen di bawah. Lanjut yang kedua. Sosok hitam di rumah sakit kosong. Jadi video ini direkam oleh seorang youtuber yang bernama Rafael Verpa. Dimana pada saat itu, dia bersama teman-temannya datang ke sebuah rumah sakit yang udah lama terbengkalai guys. Nah, pada saat melakukan penelusuran di sana, awalnya mereka ini hanya mendengar benda-benda jatuh gitu. Namun, gak berapa lama kemudian, si Rafael ini mendengar suara temannya yang berteriak. Dan pada saat dia ngecek ke sana, tiba-tiba dia melihat ada sosok hitam yang berdiri di balik pintu. Saya juga ada yang mengenang Sete Abu-Übos boot Islam ini lakuinya. Dia menang pada saatnya kueaw lakuinya. Ina. perder 2Qué stata. Terus seperti dalam perjambar 4an. Teman kamera yang sudah benda ya. Dia melihatnya. даль-s troisième ware berdi. Mas dia bitte ini. Verg香港. Everkan kau. treesат ini. turnip cin icerinya. Oh m nd monsieur. Begin. iga波 pul-solu. Nah kalau kalian lihat sosok ini kayak gak jelas gitu mukanya kayak apa kan Karena hanya berupa siluet hitam gitu Nah menurut kalian sosok ini apa guys? Coba komen di bawah Ketiga, dicekik orang gila Nah ini sebabnya kalau kita datang ke satu tempat asing gitu Kita wajib ngecek apakah tempat itu aman atau kagak Supaya gak bakal kejadian kayak youtuber ini guys Jadi nih ada seorang youtuber yang nama channelnya itu 3AMR Nah dia ini bersama teman-temannya mencoba melakukan penelusuran ke sebuah bangunan kosong gitu Dan ketika mereka melakukan penelusuran ke dalam bangunan itu Tiba-tiba si temannya ini dicekik oleh seseorang di dalam bangunan tersebut Alhamdulillah 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 bismillah ini asli ngeri banget kalian bisa lihat kan pas si temannya ini masuk ke dalam salah satu ruangan disitu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seseorang yang langsung mencekik temannya itu dan menurut kalian dia ini siapa guys apakah orang gila disitu atau sosok penjahat yang emang mau ngelakuin kejahatan ke para pria ini coba kalian komen di bawah guys keempat merekam SCP-096 nah dalam video ini ada nih seorang youtuber yang bernama Danny melakukan penelusuran ke sebuah rumah kosong yang ada di tengah hutan dia ini bilang di dalam videonya kalau rumah itu milik seorang petani yang punya kebun di dekat situ si Danny ini datang kesana sendirian guys dan ketika melakukan eksplor di tempat itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok makhluk aneh yang muncul di jendela rumah dalam video ini kalian bisa lihat guys bagaimana si Danny ini lagi memeriksa ruangan belakang rumah dia sempat nyenter-nyenter di jendela rumah dan tiba-tiba sosok yang mirip SCP-096 ini muncul dari jendela itu selamat menikmati selamat menikmati nah menurut kalian ini beneran sosok SCP-096 atau bukan coba komen di bawah kelima sosok hantu wanita di rumah kosong video ini datang dari seorang youtuber asal Portugal yang bernama Luan Mendes nah dia bersama teman-temannya mencoba mengeksplor sebuah bangunan kosong gitu guys pada saat mereka melakukan penelusuran di sana mereka ini dikagetkan dengan kemunculan sosok hantu wanita yang muncul di bangunan itu oke mungkin cukup dulu video kali ini gimana menurut kalian apakah kalian suka dengan video seram kayak gini guys kalau kalian suka langsung aja subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya karena kedepannya gue bakal buat lagi video-video seram kayak gini jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya dan kalian bisa follow akun Instagram TikTok dan juga snack video gue karena disitu juga gue sering upload video-video terbaru dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai bertemu di video selanjutnya malam selamat menikmati selamat menikmati